Ada dua sebab utama, kenapa sebuah nomor telepon atau nomor HP kita tidak bisa digunakan untuk verifikasi akaun Google kita. Baik lewat PC atau komputer, lewat laptop maupun lewat HP. Pertama karena terjadi error. Error itu bisa disebabkan karena koneksi jaringan yang kita gunakan lagi bermasalah. Sistem perangkat kita sendiri lagi bermasalah. Atau karena jumlah antrian orang yang juga melakukan hal yang sama seperti kita di seluruh dunia, lagi padat. Dan bisa juga kebetulan ada gangguan pada server Google sebagai pusat sistemnya. Solusinya kita tinggal coba lagi sesudahnya, di saat semua masalah itu sudah tidak ada. Tapi karena kita tak tahu kapan semua masalah itu beres, kita terpaksa mengulanginya hingga berkali-kali. Kedua bisa juga karena nomor HP itu sendiri yang tidak bisa ditambahkan ke akaun Google kita. Karena sebelumnya nomor itu juga sudah pernah ditambahkan ke akaun Google yang berbeda. Baik untuk akaun Google kita sendiri maupun ke akaun Google orang lain. Karena Google sebagai pusat sistemnya, secara resmi memang membatasi, satu nomor itu hanya bisa ditambahkan ke beberapa akaun saja. Walaupun hingga kini saya belum menemukan rilis resminya untuk berapa akaun maksimalnya. Tapi berdasarkan pengalaman saya selama ini, biasanya satu nomor itu hanya bisa ditambahkan untuk dua akaun dalam range satu tahun. Setelah masuk ke tahun berikutnya, baru nomor yang sama bisa ditambahkan lagi ke akaun Google yang berbeda. Jadi solusinya kita tinggal pilih. Mau menunggu berakhir batas waktu satu tahun dulu, atau menggunakan nomor HP lain yang berbeda. Terima kasih telah menonton!